Selamat datang kembali di channel berbagi 88 Di video kali ini kita akan coba memanfaatkan sebuah bungkus rokok menjadi sesuatu yang bermanfaat Pengen tau seperti apa? Simak terus video ini sampai habis Jika video ini bermanfaat silahkan bantu tekan tombol like kemudian subscribe Terima kasih Langkah awal yang perlu kita siapkan hanya sebuah bungkus rokok seperti ini Kebetulan ini ada dua ya Kita pilih salah satu saja Kemudian sebuah sabun seperti ini Satu batang sabun Dan sebuah gunting Selanjutnya sebuah air ya Ini ada sebuah mangkuk air seperti ini Ini adalah ide kreatif sederhana yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya Karena hal ini bisa sangat bermanfaat bahkan bisa hemat biaya ya Pada biasanya kita harus mengeluarkan 4 sabun 1 bulan ini hanya bisa mengeluarkan 1 sabun setiap bulannya teman-teman ya Caranya seperti apa? Kita buka dulu sabunnya ya seperti ini Kita buka sabunnya Kemudian kita celupkan di air seperti ini Cemplungkan Kita diamkan saja Kemudian kita ambilkan sebuah bungkus rokok Yang kita perlukan adalah aluminium foilnya Kita boleh memilih Boleh menggunakan yang warna kuning seperti ini Atau yang warna putih seperti ini ya Ini yang warna putih ya Kebetulan ini sudah kosong Jadi kita ambil yang warna kuning saja Ataupun yang warna merah teman-teman ya Teman-teman bisa sesuaikan saja dengan keinginannya masing-masing Ini ibu-ibu rumah tangga wajib tahu ya Wajib tahu bahkan wajib diterapkan ya Agar bisa hemat uang belanja ya Oke Setelah sabunnya dicelupkan Kemudian kita tempelkan seperti ini Ini sangat sederhana teman-teman ya Ide kreatif sangat sederhana Bahkan ibu-ibu juga bisa ya Seperti ini kita diamkan Kita turunkan dulu airnya Kemudian kita tempelkan disini ya Kita tempelkan seperti ini Selanjutnya kita gunting teman-teman ya Kemudian kita tempelkan ya Kita tempelkan seperti ini Kita tempelkan saja seperti ini Sangat mudah teman-teman ya Ini ibu rumah tangga sangat mudah ya Seperti ini Dan kita diamkan ya sampai kering ya Setelah kering kurang lebih hasilnya seperti ini ya Jadi dilapisi oleh aluminium foil yang ada di belakangnya ya Tujuannya untuk apa? Ini agar hemat biaya teman-teman ya Hemat biaya karena pada biasanya Seandainya tidak kita lapisi otomatis 360 derajatnya akan mengurarkan busa teman-teman ya Tapi seandainya sudah kita lakukan seperti ini Otomatis ini yang akan dimakan cuma sisi sebelahnya teman-teman ya Nanti seandainya sudah tipis baru kita buka lagi teman-teman Untuk aluminium foilnya Itu yang pertama manfaatnya ya Yang kedua manfaatnya adalah anti licin ya Ini tidak licin sama sekali ya Dibandingkan kita pegang seperti ini Otomatis licin ya Seandainya kita pegang seperti ini Otomatis licin ya Jadi seperti ini Ini ide kreatif sangat sederhana ya Dari sebuah bungkus rokok kita bisa hemat biaya Dan anti licin ya Bagi ibu-ibu rumah tangga Wajib tahu cara ini ya Hanya seperti itu video kita kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Agar membantu channel ini terus berkembang Semoga bermanfaat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh